Almarhum berpesan tak usah menggelar tahlilan hingga terus bersedekah untuknya. Babe juga berpesan agar anak-anaknya disekolahkan di sekolah agama, karena hanya anak-anak soleh yang bisa menolongnya kelar. Kepergian orang-orang terkasih memang merupakan salah satu ujian terberat dalam kehidupan seseorang. Apalagi ditinggal oleh pasangan yang sangat dicintai, menyisakan duka yang begitu mendalam. Berikut pemirsa silet RCTI. Inilah kisah pasangan-pasangan yang begitu pilu karena kehilangan belahan jiwanya. Glenn Emanuel Sanjaya ditinggal meninggal oleh Melita karena sakit jantung. Pemirsa silet RCTI. Sepekan pasca kepergiannya, duka kesedihan masih begitu terasa di hati keluarga Melita Sidabutar. Begitu pula bagi Glenn Emanuel, kekasih mendiang Melita. Kehilangan separuh jiwanya, Glenn mengaku suara Melita yang penuh dengan kasih sering terngiang di telinganya. Untuk mengobati rasa rindu, hampir setiap hari ia pun berziarah ke makam Melita, sekaligus memanjatkan doa untuknya yang kini telah berpulang ke pangkuan sang pencipta. Terima kasih telah menonton! Pagi bareng sama keluarga saya Dari mama sama koko, cici sama adik saya Kita kesini Memang udah rencana sih bareng-bareng Nanti juga setelah ini kita mau mampir ke rumah Papa mama juga sih Papa mama Melita hari ini Papa mama Melita kalau dibilang sedih pasti sedih Namanya orang tua Sayang sama anak, abang-abang juga Sedih pasti sedih Tapi bersyukur sih dengan beberapa waktu kami lihat Kondisi papa mama sehat Papa mama juga masih bisa tersenyum Masih bisa makan dengan baik Abang-abang juga mereka Juga masih bergandengan tangan bersama-sama lah Mereka saling nguatin Yang paling gak bisa dilupain adalah Suara dia Iya suaranya ya Suaranya yang selalu berdengung di telinga saya Suara yang lucu, suara yang manja Suara yang bikin saya happy kalau saya capek Bikin saya happy kalau saya sedih Bikin saya happy kalau saya capek pikiran Kesedihan yang dirasakan Glenn juga begitu terasa Saat prosesi tutup peti sebelum Melita dikebumikan Mengenakan setelan serba hitam Ia tampak menangis pilu di sebelah jasad sang kekasih Momen itu pun membuat warganet ikut terharu Kepergian Melita yang begitu cepat Membuat Glenn sangat terpukul Terlalu ajaib Terlalu ajaib Kasihmu bagiku Jawaban hidupku Lebih dari yang ku harapkan Terlalu ajaib Terlalu ajaib Kasihmu bagiku Selalu terbukti Di dalam kesesakan Pada orang ku yang setia Berbualah kesesakan Pada orang ku yang setia Pasti saya percaya kalau kita lagi dalam kesesakan, dalam kesedihan Ya kita harus diisi sama hati dari Tuhan Biar kita gak drop kelamaan, kita gak down kelamaan Dan tadi saya bersyukuran saya bisa ngelewatin ibadah demi ibadah Pelayanan dengan baik Saya percaya semua karena pengurahan Tuhan ya Campur tangannya Tuhan Kalau ditanya sedih atau enggak, saya sedih Kalau ditanya saya masih stabil atau belum, saya belum stabil Tapi karena yang saya lari adalah Tuhan, Tuhan dokasi yang terbaik Jadi Tuhan layak untuk terima yang terbaik juga dari saya Ya itu yang saya syukurin ya Maksudnya juga Melita membuat hubungan saya jadi lebih baik sama keluarga saya Dari sayanya pribadi juga kami jadi lebih deket Kehadiran Melita menyempurnakan keluarga kami lah Jadi dengan kehadiran Melita bikin saya lebih deket sama saudara saya, bikin saya lebih deket sama mama saya Seperti itu Jadi ya Melita banyak bawa mujizat lah buat hidup saya Tidak dipungkiri, begitu banyak kenangan yang dirasakan oleh Glenn Semasa tiga tahun menjalin kasih dengan mendiang Melita Apalagi keduanya berencana menikah di tahun depan Glenn pun sempat menyematkan cincin di jari sang kekasih sebelum dikebumikan Padahal hadiah spesial itu ia berikan sebagai bukti keseriusan cintanya Mereka bahkan sudah melakukan sejumlah persiapan untuk mewujudkan pernikahan impian Namun kini ia harus ikhlas karena takdir Tuhan berkata lain Melita tuh selalu kode setiap waktu ya Dia selalu minta kayak kasih aku cincin dong, kasih aku cincin Memang itu bukan cincin tunangan, itu pasti promisering yang langsung bahasanya ya Jadi saya kasih cincin di bulan Januari Tanda saya mau ada keseriusan Saya mau berjanji untuk sungguh-sungguh sama hubungan ini Wedding dream dia selalu kirimin ke saya Contoh-contohnya kayak tempat yang dia pengen Cincin yang dia mau Ya itu memang saking dia excitednya untuk persiapan ini ya Jadi itu sih yang selalu Melita lakukan gitu Langsung infoin dia mau apa dia mau kayak gimana Sebelumnya Glenn juga sempat membuat banyak wargane terharu Saat mengunggah pesan terakhirnya dengan sang kekasih Melita mengungkapkan betapa rindunya untuk bertemu Glenn pun mencurahkan isi hatinya betapa ia sangat merindukan Melita Dan betapa ia mencintai dan merindukan Melita Tulis Glenn Kemarin ketemu sama Papa Mama juga Jadi Papa Mama bilang kayak mulai hari ini jangan panggil Om Tante lagi Oh Ya panggil Papa Mama Jadi juga kemarin kami juga teleponan tiap hari Juga masih datang ke rumah dan juga masih saling jagain lah Saling saling berpegangan tangan kita lewatin masa-masa ini Bukan hanya Glenn Kepergian Melita juga menjadi duka yang sangat mendalam bagi keluarga Apalagi ia pergi tak lama setelah saudari kembarnya Melisa Sida Butar meninggal dunia pada tahun 2020 silam Jasadnya pun kemudian dipindahkan ke San Diego Hills Untuk disandingkan dengan Melita Namun yang menjadi sorotan kabarnya kondisi jasad Melisa Masih tampak utuh meski sudah tiga tahun lamanya dikebumikan Hal itu juga disaksikan oleh pengurus makam Juga keluarga mendiang Bak menunjukkan bahwa mukziza Tuhan itu memang benar-benar nyata Posisi wajah mukanya masih utuh Saya gak mengadang-adang Masih utuh persis Yang rusak cuma dari ini aja Semuanya masih utuh Betul aja nih Dan make up-make up-nya pun itu masih ada Itu luar biasa Jenajahnya atau almarhum mendiangnya Neng Melisa wajahnya masih utuh Kita bicara wajah ya Bicara wajah, wajah Neng Melisa itu masih utuh Posisinya gak berubah Dan yang saya bilang benar-benar make up-nya pun Masih nampak Seperti alis, seperti islahnya, bibirnya Itu masih nampak Kalau jenazahnya sementara masih bagus Sebagian Kondisinya masih baik Masih baik Jenazahnya masih baik Puji Tuhan Saya menganggap bahwa ini satu mujizat dari Tuhan Melisa mendapatkan suatu mujizat yang luar biasa dari Tuhan Menginspirasikan kita semua Umat manusia Supaya Semasa hidup kita Kita rajin-rajin lah beribadah Rajin berbuat baik Kita percaya Akan kasih Tuhan Tuhan sudah mengasihi kita Kita saling mengasihi satu dengan yang lain Jika jenazah dimasukkan ke dalam peti Itu dia akan Mengakibatkan hubungan antara jenazah dengan dunia luar itu menjadi berkurang Apalagi sekarang dengan peti-peti yang bagus ya Jadi seakan-akan di dalam peti itu kedap udara Dimana ketika kedap udara tentunya bakteri-bakteri yang normalnya hidup Atau kita sebut sebagai bakteri aerob ya Dia hidup dengan menggunakan oksigen juga akan mati di sana Sehingga akibatnya jenazah akan menjadi lebih terawet Anggi ditinggal meninggal oleh Steffi karena sakit Jika Glenn kekasih mendiang Melita Sidabutar baru ditinggal seminggu lalu Tanpa terasa Nyaris sebulan sudah Steffi Agnesia berpulang dengan tenang keharibaan Sang Halik Meninggalkan Anggi Pratama dan anak-anak Toh meski raga almarhumah telah pergi untuk selamanya Namun sosoknya selalu hadir di tengah-tengah orang-orang tercintanya Bahkan kerinduan masih terus menggumpal di hati Anggi pasca kehilangan Sang Istri Tercinta Dan usai lebaran kemarin Anggi yang berprofesi sebagai pilot Juga sempat membagikan momen ia dan kedua jagoan kecilnya Berziarah ke makam Sang Istri Tercinta Termasuk pada malam hari ditemani Detri Sang Sahabat Karena Anggi mengaku kangen Terima kasih telah menonton Pas habis subuh tuh Kalau gak salah jam 4 lewat ya Terus Anggi bilang sama saya gitu Bilang Bro Gue kayaknya mau ziarah deh Gue kangen sama istri gue gitu Kayak aku liat Kayaknya gak mungkin dia sendiri gitu kan Ziarah nih jam berapa juga gitu Kondisinya kalau misalnya kita dari Senayan tuh menuju ke Tanah Pusir Paling lama paling 15 menit gitu kan Beliau kayaknya dengan kondisi meninggal baik ya Ya gitu lah mbak Pokoknya aku juga gak banyak Gak banyak liat Karena banyak katega juga ngeliat Anggi dengan kondisinya matanya juga sembab gitu kan Memang sangat kehilangan Sebelumnya Anggi juga sempat melanjutkan kebiasaan Sang Istri Berbagi dengan sesama atas nama Stevi Agnesia Walau kini sempat heboh saat Amanda Sang Adik Ipar menjual berbagai pakaian almarhumah Yang hasilnya akan disumbangkan ke Panti Asuhan atas permintaan Stevi Alhamdulillah sebenernya baik-baik aja Mas Anggi harus kuat karena kan ada anak-anak Dan yang pasti keluarga kan gak ninggalin Pasti terus bareng-bareng Jadi mungkin itu salah satu penguat Mas Anggi Tapi yang paling utama adalah anak-anak sih Dan ya inget itu kan titipan dari almarhumah ya Semua Cila, JJ, Jojo itu kan titipan untuk kita Keluarga kan dari almarhumah Yaudah jadi itu penguat Mas Anggi sih Zulfati Indraloka ditinggal meninggal Babe Cabita Karena sakit anemia aplastik Seminggu pasca kepergian Babe Cabita Awan kesedihan masih terus memayungi sang istri tercinta Zulfati Indraloka Dan sebagai bentuk kerinduan kepada sang suami tercinta Fatih pun menggoreskan pesan manis untuk almarhum sang suami Yang meninggal pada tanggal 9 April kemarin Fatih juga membagikan foto-foto kenangan Saat ia menemani Babe di rumah sakit Terima kasih ya sayang Udah jadi penguat abang Udah sabar Udah mau ngurusin abang Mudah-mudahan kita bisa panjang umur Bisa sama-sama terus Abang bisa sembuh Abang pengen kali sembuh Ngeliat kamu seutuhnya Ngeliat surgaku Cintaku Aku pengen liat mukanya tiap hari Tapi kabur Kalau ditanya seperti apa ya Pasti sama kayak hari pertama ditinggal kan Kayak 7 7 seminggu, 2 minggu, setahun Kayaknya kalau luka kayak gini tuh Pasti akan terus membekaskan Tapi balik lagi tuh Almarhum tuh selalu Selalu nekanin Bukan nekanin sih Kayak selalu Tanamin ya ke aku Gitu ke aku Pasti kayak Kematianis tuh pasti Enggakpun yang lagi sakit Yang lagi sehat juga Jadi kita harus bekal Jadi Satu sisi aku tahu ini ketetapan Dari Allah Dari pencipta Aku harus ikhlas Biar Biar kita semua dapat pahalanya Dan dia juga disana Tenang Tadi pagi aku nyekar Hari Jumat lalu Juga aku nyekar Kayak Karena Alhamdulillah juga Dapet TPBU nya tuh Deket banget sama rumah Jadi kalau aku lihat tuh Chattingan Kita sebelum-sebelumnya Mas Bebe tuh selalu bilang kayak Kamu gak perlu khawatir Ya itu tadi kayak aku bilang Kayak dia nanamin keimanan Itu loh ke aku Secara sadar gak sadar Aku tuh baru gak sekarang Kayak Kamu gak perlu khawatir Dunia ini udah diatur Sama Allah Rezki Semua ajal Mau Mau abang sakit Atau abang sehat Atau kamu yang sehat Itu semua tuh Kita tinggal Mengguh giliran doa Terangkanlah Terangkanlah Sementara itu Sebelum ajal menjemput Babe Cabita Sempat menegaskan Jika dirinya lebih ikhlas Mempersiapkan kematian Selagi dirinya sakit Dengan memperbaiki diri Serta fokus beribadah Bahkan Almarhum berpesan Tak usah menggelar tahlilan Hingga terus bersedekah Untuknya Babe juga berpesan Agar anak-anaknya Disekolahkan Di sekolah agama Karena hanya Anak-anak soleh Yang bisa Menolongnya Kelar Suatu saat Umurnya gak panjang Kalau bisa Dia dimakamkan Dengan seperti ini Dan Tidak usah ada tahlilan Ya Seperti itu Titip Sedekah Untuk Aku Karena itu yang nanti Akan nolong aku Titip Kenan-kenan Tolong disekolahin Di sekolah agama Tiap-tiap bisa jadi Penolong kita ya Itu doang sih Ternyata sakit itu Banyak hikmahnya gitu Ternyata Sakit itu Penggur dosa Menjadikan Ya intinya Allah sayang lah Kalau kita sakit Segala macam Asal kita ikhlas Di saat-saat terakhir ini Gimana caranya Supaya dosaku hilang semua nih Jadi fokusnya ke Ibadah Almarhum itu selalu Titip Kayak Mempersiap Ya itu kayak gitu Mempersiap Daripada kita takut Kita harus mempersiapkan Kematian Dia cuma minta Aku Tolong ya Sekolahin anak-anak Di sekolah agama Gak perlu mahal Semoga nanti Mereka yang Menolong kita Nanti Terus Sedekah Tolong titip Sedekah Setiap kamu Sholat subuh Untuk abang Karena nanti Itu yang akan Nolong abang Di alam Barzah Kayak gitu sih Karena mas babi itu Masya Allah Sekali gak pernah Mengeluh Gak pernah Bahkan kayak Kamu Kamu gak apa-apa Kamu apa yang kamu rasain Gak apa-apa Dia selalu bilang Aku gak apa-apa Mungkin karena takut Aku juga Kepikiran atau apa Jadi dia selalu bilang Gak apa-apa Kita jalanin aja Kita jalanin Jadi waktu pas umrah itu Emang Dia mencukur Segala macam Gak ada Kepikiran Kesini tuh gak ada Jadi emang 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 Dia mempersiapkan Tapi dia juga Percaya dan yakin Dan Husnuzan sama Allah Kayak ini Mudah-mudahan dikasih sembuh Mudah-mudahan dikasih sembuh Kayak gitu Selamat menikmati